Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video ngobrol doang gitu ya Bagaimana cara mengatasi game Bayonetta 2 yang FS Drop dan Flickering Jadi si gambaran tuh kayak kedip-kedip gitu ya Dan mungkin kalau kalian main pindah dari Bayonetta 1, saya main di PC Dan untuk Bayonetta 2, tadinya saya mau main di Nintendo Switch Tapi kayaknya kurang enak gitu ya untuk dogenya gitu kan Karena untuk Nintendo Switch lebih ngeklik dibanding saya pakai controller PS4 gitu Itu kan pakai pair gitu kan jadi lebih enak menurut saya gitu Jadi saya main di emulator dan pas saya main di emulator itu ternyata ada level air gitu ya di Bayonetta 2 ini Dan seharusnya sih untuk level air itu berat gitu ya Dan pas saya coba ternyata memang benar enggak bisa main gitu ya Enggak playable dan kedip-kedip gitu Nah setelah saya coba otak atik untuk settingnya gitu ya Untuk cara mengatasnya ternyata gampang banget tinggal kalian klik option aja Dan tinggal kalian klik untuk yang general settings gitu Tinggal kalian klik yang tab graphics Dan tinggal kalian checklist aja untuk yang full scenes at GX2 draw done gitu Tinggal kalian checklist aja dan udah nanti untuk masalah flickeringnya Dan untuk masalah FPS yang ngedrop atau mungkin FPS yang rendah Itu nanti bakal hilang atau mungkin udah gak ada lagi Dan sekarang saya udah playable Udah chapter 10 kalau gak salah Dan memang lumayan pendek juga ya untuk Bayonetta 2 ini Bahkan ada cuma satu chapter itu ada cuma boss fight doang gitu Chapter berapa ya chapter 7 apa 6 gitu Saya juga lupa juga sih memang karena gamenya pendek ya menurut saya gitu Dan disini walaupun saya gak tau juga sih apa hubungannya akurasi sama FPS gitu Seharusnya semakin akurat itu bakal FPSnya bakal semakin rendah Karena kalau semakin akurat itu semakin berat ya kan Tapi ini malah jadi lancar gitu ya Dan yaudah sih bagus aja sih Dan kalau kalian tau juga di PCSX2 ada semacam setting yang kayak gini Tapi di PCSX2 tuh lebih jelas gitu untuk settingannya Jujur saya sebelum saya coba-coba gitu ya Saya gak tau ini apa gitu maksudnya full scenes gitu Kenapa tulisannya gak ada kayak misalnya nih Kayak graphics api gitu ini kayak gini Kenapa tulisannya gak akurasi Misalnya disini bisa dipilih gitu ya Antara low, medium, atau high kayak di PCSX2 gitu Tapi ya setidaknya masih ada lah gitu ya Masih ada optionnya dan udah kefix juga sih untuk masalahnya Jadi untuk cara ngefixnya gitu doang Tinggal kalian cukup checklist aja untuk yang full scenes Add GX2 draw down Dan udah gitu untuk masalah FPS drop dan flickeringnya udah gak ada lagi Flickering itu apa bang? Jadi flickering itu kayak kedip-kedip gitu Gitu ya kalau kalian masuk ke level air di Bayonetta 2 Itu ada level air dan itu bakal kedip-kedip Atau mungkin kalau kalian pilih menu chapter Kayak pre-kartu gitu kan Itu bakal kedip-kedip dan setelah kalian cek disini Udah gak akan ada lagi Jadi ini adalah untuk akurasi dari gamenya gitu Dan mungkin kalau kalian menggunakan prosesor yang bagus Kalian gak akan mengalami FPS drop kayak saya Walaupun memang untuk Bayonetta 2 ini untuk versi Wii-nya Saya lihat itu memang ada FPS drop-nya gitu ya Jadi kayak drop-drop misalnya targetnya 60 Tapi ngedrop ke 40, 50, ke 35 gitu ya Tergantung dari kerameannya gitu ya dari gamenya gitu Dan saya disini menggunakan prosesor i7-6700 Dan ya memang udah bisa dibilang lumayan jadul juga ya Untuk prosesornya sekarang orang-orang pada pake Ryzen 5 3600X Atau mungkin 3600 atau mungkin pake Ryzen 9 Dan mungkin kalau kalian pake prosesor yang bagus Kayaknya gak akan ngedrop sih FPS-nya Karena saya pake laptop juga gitu Dan ngedropnya gak terlalu sering gitu ya Dan ya lumayan playable aja sih Saya udah chapter 10 kalau gak salah Dan ya saya walaupun prosesor saya bisa dibilang jelek gitu ya Untuk sekarang kalau saya checklist yang ini Lumayan playable sekitar 60 fps gitu ya Dan 60 fps-nya ini ya bisa drop gitu Bisa drop ke 45an atau 40 atau 50 gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Kayaknya lebih banyak ngobrolnya gitu dibanding cara ngefix-nya Karena untuk cara ngefix-nya tinggal kalian checklist aja Untuk yang full scenes tadi Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya Dan thank you for watching, bye-bye Terima kasih sudah menonton